Hasilnya seperti ini, kalian bisa setting yang ada di mana, V8-nya ini, triple-nya, bass-nya seperti apa, sesuai dengan seleranya ya. Terus echo-nya yang ada di sebelah sini, ini volume mikrofonnya. Cara menghubungkannya ini, terus ke speaker aktif, dan ke televisinya, dan kita bisa bernyanyi bersama keluarga di rumah, hanya dengan alat ini, simak terus teman-teman video saya ini, sampai habis. Agar kalian tidak gagal paham, tonton terus video ini sampai habis, dan jangan lupa like, subscribe, agar channel ini terus memberikan info-info yang bermanfaat. Nah kawan, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, banyak sekali yang bertanya, mengenai cara menyambungkan soundcard V8 ke STB kita ya, apapun STB kita ya, untuk berkarauke keluarga di rumah tentunya. Oke teman, jadi yang kalian butuhkan. Ini adalah soundcard ya, karena di video saya kali ini adalah membahas mengenai soundcard V8 yang dipasangkan dengan STB, TV digital, apapun mereknya ya, apapun mereknya. Jadi jangan dilihat ini. Oke berikutnya kalian membutuhkan ini, dongle Wifi, agar bisa terkoneksi dengan jaringan Wifi, dan kita bisa karaokean melalui Youtube. Atau kalian tidak perlu menggunakan ini, kalian punya file disini, file karaoke tinggal tancapkan disini, di USB-nya sini, ini juga sudah bisa. Berikutnya mikrofon tentunya ya, mikrofon, kalau tidak ada mikrofon nyanyinya bagaimana ya. Oke berikutnya kabel seperti ini loh kawan, tapi nanti yang kita butuhkan, kita butuh seperti ini dua ya, yang ini satu saja cukup. Terus berikutnya yang berwarna seperti ini, yang ujungnya tiga dan ujung satunya tiga juga perlu satu. Jadi kita melalui jalur RCA ya, kali ini kita melalui jalur RCA. Ini, 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 download Wifi, disini, dan jangan lupa kalau kalian tidak menemukan, ini kan yang jantan ya, kalau perlu ada yang betinanya, female, kalau nemu female, itu lebih bagus teman-teman. Jadi kalau ininya nemu female, ujungnya nemu female atau betina bagus, kalau tidak ada, kalian butuh ini loh, konverter. Jadi, female, female ya. Jadi bisa ditancapkan disini, tujuannya nanti bisa dihubungkan seperti ini lah. Nah, dari sini. Oke, ini nanti saja dulu. Berikutnya, cara pemasangannya. Nah, di V8 ini, ada live, nanti akan saya praktekan live. Jadi saya merekamnya pakai live ini. Live-nya ada 1, 2. Kembali instrumental, instrument, nanti musiknya akan saya masukkan disini. Ini untuk charging ya, untuk mengisi daya baterai yang ada di V8. Terus ini, earphone atau speaker aktif, nanti kalian bisa lihat sini. Terus menggunakan headset, mic condenser, dan dynamic mic ya. Ini dulu ya. Oke. Nah, lalu di STB-nya sendiri, jalur out-nya itu adalah melalui HDMI dan RCA ya. Saya kali ini akan praktekan melalui RCA ya. Karena RCA lebih mudah, ada jalur audionya. Kalau ini jalur video, ini jalur audionya ada 2, L dan R. Nanti akan kita hubungkan disini dan di televisi. Oke, kita siapkan kabelnya langsung. Baik, langsung ke sini dulu sebelum kita ke TV ya. Jadi kita setting ini dulu. Nah, nanti musiknya akan disini ya. Musik itu, ini bawaannya. Kabel ini bawaannya V8. Jadi kita tancapkan disini. Di accompany instrument. Seperti ini. Nah, kabel ini masuk ke kabel ini ya. Yang sudah kita pasang e-converter. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tancapkan. Karena ini butuh lagu yang akan masuk disini. Maka out-nya disini. L dan L ini kita masukkan disini. Oke. Dan berikutnya, microphone. Karena kita menggunakan microphone. Untuk bernyanyinya. Jadi, microphone kita... Saya menggunakan PM LATON RIBU ya. Ini adalah mic condenser. Kita masukkan di condenser mic. Kalau kalian menggunakan dinamik, menggunakan dinamik disini ya. Saya menggunakan condenser mic. Saya tancapkan disini. Saya juga kebetulan menggunakan headset untuk monitornya. Maka saya masukkan di headset. Ini headset ya. Nah, selanjutnya. iPhone speaker untuk apa? Nah, kalian kalau ada speaker aktif bisa dimasukkan disini ya. Kali ini saya praktekkan saya menggunakan headset dan speaker aktif. Speaker aktifnya saya menggunakan yang itu. yang punya komputer gitu ya. Yang tegangannya pakai USB. Dan inputnya masuk disini. Nah, seperti ini. Mikrofon. Headphone. Headset. Ini ke speaker aktif. Ini nanti musik yang dari sini masuk ke disini. Dan ini nanti... Ini terakhir ya. Saat merekam nanti saya akan menggunakan ini. Oke, yang disini sudah selesaikan, kawan. Jadi tinggal masang ke televisinya. Seperti apa ke televisinya? Ayo. Nah, di televisinya seperti ini, kawan-kawan. Ini AV-in ya. AV-in. Ingat. AV-in. Aduh, gambarnya mudah-mudahan jelas ya. AV-in. Ini kan ada V untuk video yang warnanya kuning, putih, dan merah ini untuk audionya. Nah, kali ini kita hanya butuh videonya saja. kabelnya ini. Nah, ini. Ini akan kita tancapkan di STB-nya. Jadi, STB-nya ini. Videonya ini langsung ke televisi. Terus, audionya ini langsung masuk di sini. Nah, di situ ya. Langsung masuk di situ. Oke, jadi kita butuh dua set kabel seperti ini ya. Yang ke televisinya cukup yang kuning saja untuk video. Dan audionya ini kabel satunya kabel satunya ya. Kabel yang ini kabel yang ini ke televisi. Kabel yang ini khusus audio. Masuk ke sini. Nah, ini. ini kan kawan-kawan. Oke. Ini sudah selesai kan kawan-kawan. Hanya cukup begini. Tinggal kita praktekan ya. Dan berikutnya nanti saya akan menggunakan live ini untuk merekam. Merekam ini ya. Merekam apa tutorial ini ya. saya akan rekam melalui jalur live. Oke, coba jalur live saya pasang. Saya pakai live 1. Oke, kabelnya ini. Nah, ini kabelnya. Ini langsung saya hubungkan ya. Sebentar ya. Segera langsung saya hubungkan. Dan saya hidupkan. Tekan agak lama ini. Sampai nyala nanti ada warna biru dan merah. saya takut habis. Jadi saya charging aja. Ini ya tempatnya charging yang di tengah. Nah, ini berarti sudah nyala kan kawan. Dan microphone segera saya pasang PM 8000-nya. PM saya pasang. Cek. 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 Belum masa ya. Oke, karena live-nya belum saya pasang. Oke, kabel live sudah terpasang di sini. Berikutnya saya ganti. Saat ini saya menggunakan microphone clip-on ya. Yang akan saya lepas dan saya ganti ini. langsung saya berubah ke PM 8000. Nah, ini suaranya. Ini suaranya PM 8000 kawan. Cek 12 123 cek 12 12 12 12 12 12 Oke, nah ini ini sudah selesai kawan-kawan. Cara pemasangan pemasangan kabelnya sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan silakan saja tulis di kolom komentar atau hubungi di jalur lain saya. Kalau masih ada yang bertanya lagi. Cukup simple sebetulnya. Kalau kalian perhatikan sejak awal tadi insya Allah tidak ada kesulitan nah berikutnya sekarang kita on kan STP nya dan kita hubungkan dengan internet karena saya tidak punya file rawke disini ya jadi saya langsung aja ke youtube oke berikutnya saya hidupkan dulu STP nya saya hidupkan dulu sedang booting ya bukan booting ya booting dan tv nya saya hidupkan dulu televisinya oke dan tidak ada sinyal ya karena saya tidak butuh sinyal kali ini saya anten tidak saya pasang ini anten tidak pasang karena saya membutuhkan jaringan wifi saja untuk bisa mempraktekan cara berkarauke melalui STP yang dihubungkan dengan sound card B8 oke baik kawan ini akan saya pasang ya dongle wifi nya karena jalur USB nya kalau tanaka ini ada di belakang ini saya pasang dulu oke dan di televisi sudah nampak ya dan berikutnya saya akan arahkan ke menu oke biar kelihatan ke menu dan kita konekkan wifi nya disini kita tekan ok nah ini kebetulan sudah terhubung ya kalau kalian masih bingung cara menghubungkannya lihat di video saya sebelumnya ya ini sudah terhubung kan kawan sudah jelas terhubung kita exit baik kawan jadi karena ini setting nya karaoke kalian bisa tambahkan echo nya disini ya 1 2 cek 1 2 wah mantap 1 2 nah ini triple ini bass nya kalian bisa setting disini kalian bisa dengarkan melalui sini ini untuk musiknya dan ini untuk monitor yang ada di headset atau di speaker aktif kalian oke langsung saja kita praktekan di youtube menu youtube oke sebentar saya tanya dulu maaf ya kalau tidak sempurna oke youtube kita masuk dan pastikan ini sudah terkoneksi dengan internet ya melalui wifi kita dan untuk pencarinya kita ke arah sini ya pencarian atau atas sendiri ini set kita oke nah muncul papan ketik seperti ini kita ketikan apa saja yang mau kita ketikan ya lagu apa yang mau kita ketikan saya contohkan saya coba lagu ano saja ya lagu akustik disini saya ketik tirta waduh gambarnya kurang jelas maklum ya hp nya hp jadul kawan-kawan jadi tidak bisa fokus di tulisannya saya mencoba mengetik tirta media ini permisi ya bang tirta media saya pergunakan musiknya untuk praktek bukan v8 dengan stp media jadi saat ini saya ketikan tirta media oke tirta media ini biasanya lagu-lagunya akustikam teman-teman ya main gitar nah kalau sudah oke ini ini ada tekan oke ya kuning dan biru biru ini kalau kalian salah ketik bisa klik yang warna biru dan untuk dikoreksi karena ini sudah benar maka akan saya klik tombol warna kuning di remote nya atau langsung kalian arahkan kursor ke sana ya oke saya klik aja tombol warna kuning tunggu sebentar nah lagunya sudah muncul semua ini settingannya sudah karaoke ya maaf ya ini saya praktek kalau suaranya kurang bagus mohon dimaklumi ya ini sekedar mempraktekan oke coba saya lagu ini ini kalian bisa setting yang ada di mana v8 nya ini triple nya bass nya seperti apa sesuai dengan seleranya ya terus echo nya yang ada di sebelah sini ini volume mikrofonnya dan ini untuk musiknya ya dibesarkan dikecilkan disini dan untuk monitornya di headset atau di mana speaker aktif ada di sebelah sini dan lagi anda bisa menggunakan speaker aktif yang lebih besar ya kalau saya tadi menggunakan apa speaker aktifnya komputer kalian bisa menggunakan speaker aktif yang besar biar suaranya jadi lebih maknyus disini ya tempatnya ya disini hubungkan ke speaker aktif yang lebih besar biar suaranya lebih oke oke bernyanyi lagi kita ya dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya channel Togo Umcun agar saya terus bisa memberikan apa konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua beringat di saat kita tertawa bersama beritakan semua tentang kita oke ini untuk kita ya baik itu saja terima kasih teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa support video saya like komentari untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar insya Allah saya sekarang menjawab dan jangan lupa yang belum subscribe belum bantu subscribe ya untuk yang sudah subscribe kalian memang mantap oke begitu saja kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya yang lebih bermanfaat terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati